Saya berharap para rumah ibadah jadi seluruh agama. Vaksinasi kepada pengurus dan pengelola tempat ibadah di kota Solo segera dilaksanakan dalam waktu dekat. BEMKOT Surakarta tengah menyelesaikan pendataan dan sosialisasi kepada talon penerima vaksin. Agar Juni mendatang, vaksinasi sudah dapat dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta, Dr. Siti Fahyuningsih menjelaskan, telah mengumpulkan perwakilan dari enam agama serta sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Muhammadiyah, Lembaga Da'wah Islam Indonesia, Nada Tululama, dan Majelis Tafsir Al-Quran bahkan lalu. Ia mengatakan satu tempat ibadah mendapatkan jatah maksimal 10 orang. Sejumlah pengurus sudah vaksin melalui kelompok tokoh agama dan pengurus RT RW. Namun Dr. Neng meminta pengurus tempat ibadah yang sudah vaksinasi tidak boleh digantikan. Beberapa kan sudah masuk tokoh agama, tapi saya memberi ruang bagi pengurus, takmir medjet pengurus gereja. Saya beri jatah maksimal 10. Tapi kalau 10 itu, kemarin yang ngambuh lainnya sebagian sudah divaksin, ikut lansia, ikut RT, ikut FB, ya sudah. Kalau sudah ya jangan digantikan yang lahir. Nah ini kalau kenapa kita sudah meluas di sana, mereka kan juga kemungkinan terpapar kebesar medjet, gereja. Sedangkan wali kota Gibran Raka Buming Raka mengatakan vaksinasi pengurus tempat ibadah segera dilakukan. Paling lambat, awal Juni sudah dimulai. Diharapkan dengan pengurus sudah mendapatkan vaksinasi, kegiatan ibadah di rumah ibadah bisa kembali normal dengan protokol kesehatan. Beberapa tokoh-tokoh agama kan sudah, sudah ini, ini besok Buming sudah kami perintahkan untuk mendata misalnya takmir-takmir masjid, paroki, dan lain-lain. Nah segera ya, nanti Juni, Juni, Juni mulai. Sementara itu, DKK Surakarta menemukan klaster dari tempat ibadah. Salah satunya yang terjadi rentetan dari klaster sumber kejamatan Banjar, Sari, Solo. Sementara itu, wali kota Gibran mempercepat vaksinasi sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Putra Sulung Presiden Jokowi itu meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan kendati pun sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Riri Surakarta, Melatu Isahan melaporkan.